Dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Barat, Aceh mulai dirasakan warga setempat. Sejumlah balita dan anak-anak mulai mengalami berbagai penyakit diantaranya batuk dan demam tinggi. Warga di Desa Pelante, Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat ini mengeluhkan gangguan pernafasan akibat kabut asap, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi selama dua pekan terakhir di wilayah itu. Dinas Kesehatan Aceh Barat mulai menerjunkan petugas medis untuk memeriksa kesehatan warga setempat. Dari hasil pemeriksaan, umumnya warga mengalami batuk-batuk, sesak nafas, dan demam tinggi. Selain pengobatan gratis, petugas media membagikan makanan tambahan kepada anak-anak yang tinggal di lokasi sebaran kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan gambut di Kabupaten Aceh Barat kini semakin luas, mencapai 121 hektare, dan belum berhasil dipadamkan. Pemda bersama petugas pemadam kebakaran dan dibantu TNI Pori terus berupaya melokalisasi titik api. Kata dokter, udah diperiksa katanya kenapa bu? Mungkin karena asap. Kondisi terakhir saat ini, api secara nyata tidak terlihat tetapi menyisakan asap. Bisa kita kategorikan sekitar 80-90 persen sudah berhasil. Hanya nanti untuk bisa lebih tuntas lagi, kita mencari bantuan-bantuan upaya-upaya supaya sisa asap yang ada di lahan gambut terbakar ini benar-benar.